Akhir-akhir ini, kita mendapati kondisi media sosial yang begitu dipenuhi dengan informasi yang keliru. Salah satunya adalah hoaks tentang tuduhan Robito Alawiah melakukan jual-beli nasab yang muncul pada pertengahan tahun 2022. Lalu, nggak tahu kenapa, ada yang menyebarkan kembali di pertengahan tahun 2023 ini. Berawal dari rekaman suara percakapan seseorang yang berbunyi seperti ini. Robito ini banyak mengeluarkan nama orang hawan bagi HBK, dia jual harga Rp100 juta. Jadi itu terpongkar 50 nasab, bukan HBK ngaku-ngaku HBK. Lalu, tim investigasi Robito Alawiah melakukan penelusuran dan menemukan bahwa suara tersebut berasal dari seseorang di daerah Lombok. Lalu tim mendatangi pelaku tersebut untuk melakukan klarifikasi informasi. Dan setelah pelaku ditemukan, beliau menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada Robito Alawiah karena sudah bikin hoaks. Dengan hati tohlus, tanpa ancaman dan paksaan, saya minta maaf pun agar pernyataan tersebut, saya tidak akan memulangi kembali kejadian serupa. Jika terpulang kembali, saya akan menerimakan situasinya 8 Juni 2022. Kasus ini memang sudah selesai lama. Pelaku sudah meminta maaf. Dan Robito Alawiah sudah mengeluarkan surat maklumat pada bulan Mei tahun 2022 terkait hal ini. Tidak sepantasnya kita mengangkat kasus ini kembali. Apalagi bila disertai framing dan menyebarkan percakapan tanpa izin pemiliknya. Justru, hal ini bisa melanggar peraturan perundang-undangan. Maktab Daimi di dalam Robito Alawiah dikenal dengan metode yang ketat dalam proses mengeluarkan buku nasab. Tentunya, tidak semua pihak senang dengan fakta tersebut. Alangkah baiknya, kita tidak mencaci maupun menghina pelaku setelah permohonan maafnya. Dan berusahalah untuk bijak dalam bermedia sosial, memilih informasi yang Anda terima, dan tidak terburu-buru share sesuatu yang ternyata perbuatan fitnah di zaman yang setiap harinya dipenuhi dengan berita hoaks dengan judul yang bombastis dari sumber yang tidak kredibel. Terima kasih telah menonton!